Pemirsa diduga menjadi tempat praktik perdukunan sebuah ruangan di gedung bekas sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di gerebek warga. Warga menemukan sejumlah benda yang mencurigakan, yang disebut sebagai bahan untuk praktik ilmu hitam. Inilah rekaman video amatir milik warga yang viral di media sosial saat mereka mengerbek sebuah ruangan yang didalamnya diduga sebagai tempat praktik perdukunan di Kelurahan Tarwada, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pengerebekan berawal saat sejumlah anak merekam suasana isi dalam ruangan melalui jendela yang kemudian dilaporkan ke remaja masjid. Rekaman itu lalu menyebar hingga akhirnya membuat warga penasaran dan bersama-sama mendobrak pintu meski telah dilarang oleh Ketua RT. Kejurigaan warga dengan tempat ini semakin kuat karena di dalamnya ditemukan sejumlah benda yang biasanya digunakan untuk ritual santet. Mulai dari dupa, batu yang dibungkus kain putih, puluhan lembar foto, hingga kartu anggota partai. Saat ini pihak pemerintah dan aparat masih terus mencoba menghubungi pemilik gedung bekas sekolah menengah kejuruan swasta ini. Namun pihak pemilik gedung belum dapat dikonfirmasi. Yang dibungkus kain kapan itu gimana? Kalau batu itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Dan makanya sampai saat ini kami tetap mencoba menghubungi pemilik gedung. Karena kondisi gedung itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu kondisi gedung kosong. Lima tahunan ke atas Pak sudah kosong. Sekitar lima tahunan ke atas. Meski sempat diobrakabrik oleh warga yang menuding tempat ini sebagai rumah santet, sejumlah benda yang dianggap untuk bahan ritual masih tetap utuh di dalam ruangan. Ketua RT setempat berhasil menghalau warga agar tidak melakukan pengerusakan. Dari Maros, Lawasi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan.